Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDOK Oke polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan Kenapa Yuno Yuno ini sekarang agak rame di Korea Nah, biar ceritanya itu lebih nyaman, lebih enak, dan lebih santai Kali ini bakal tak mulai dengan ngopi dulu Nah, di sini ada beberapa jenis kopi dari Gude yang enak banget Ada gerabian nut, ada choco chino, dan juga vanilla latte Dan aku di kesempatan kali ini bakal nyoba yang Original Karena aku kali ini bikin yang panas, tak tambahkan air panas Nggak usah banyak-banyak, dikit ya, 150 hingga 200 ml Hmm, baunya udah mantep Baru kita sedulkan, pakai setotan hati gini ya Kelihatan nggak? Ya, pokoknya gitulah Oke, tak minum sih, nyantai Ah, enaknya Ah, oke, kayaknya udah lebih siap untuk memulai ceritanya Cerita kali ini untungnya nggak terlalu membingungkan Tapi banyak hal yang perlu tak ceritakan, jadi fokus, oke? Pertama-tama, akhir-akhir ini sebenarnya Yuno Yuno itu sempat dipuji Apalagi waktu kasusnya banyak banget artis-artis yang dulu katanya suka membuli teman Yuno Yuno malah mendapat pujian Dia itu ternyata membela teman yang dibuli di sekolahnya Akibat itu, image Yuno Yuno menjadi semakin baik lagi Dan membuat dia itu lebih disayangi oleh publik lagi Sekarang yang perlu kita ketahui adalah kondisi COVID di Korea Memang kondisi COVID di Korea ini nggak terlalu buruk Kayak di Korea ini sekarang COVID perharinya jumlah ini ya Orang yang terkena COVID itu sekitar 300 hingga 400 orangan Memang nggak terlalu ekstrim, tapi ya masih ada terus-menerus Sehingga kita juga social distancing Beberapa yang perlu tak beritahu sekarang ini Yang berhubungan dengan cerita kali ini adalah Pertama, tidak boleh kumpul lebih dari 5 orang atau 5 orang Jadi 5 dan ke atas nggak boleh Setelah itu restoran harus tutup di atas jam 10 Jadi bisnis makanan itu nggak boleh buka setelah jam 10 Kecuali pesan antar Oke? Setelah itu muncul sebuah berita yang menyatakan bahwa Yuno Yuno itu tertangkap karena tidak mengikuti protokol kesehatan yang udah ditentukan katanya Nah katanya Yuno Yuno ini tertangkap karena masih berada di restoran setelah lewat jam 10 bersama teman-temannya Sampai disini sebenarnya tidak ada yang begitu apa ya Melemparkan komen-komen panas kepada Yuno Yuno Dan bahkan ada berita yang juga bilang kayak gini Sebenarnya itu restoran punya temannya Jadi pertamanya makan bareng Dan setelah itu, setelah lewat jam 10, restorannya itu tutup Dan cuma 4 orang kumpul disitu Jadi bisa dibilang memang itu tempat bisnis Tapi ditutup dan yang kumpul ini cuma teman-teman Kalau di rumah kan kita boleh tuh kumpul barempat Jadi istilahnya Yuno Yuno ini kumpulnya di restoran temannya Bukan di tempat bisnisnya orang 4 orang Bukan ini bisnisnya temannya dan kumpul cuma 4 orang Sehingga ya bisa dibilang salah tapi nggak terlalu salah Kayak gitu Sehingga banyak banget netizen yang mendukung Yuno Yuno Lebih lagi mereka bilang kayak Oh iya dong Yuno Yuno pastinya tidak mengecewakan kita Ataupun ya iyalah dia itu nggak boleh orang Masa nggak ngikuti protokol kesehatan sih Kayak gitu itu Jadi kondisinya oke-oke saja Dan pertamanya terkesan kayak berakhir seperti itu Hingga muncul berita eksklusif dari MBC MBC ini salah satu stasiun TV Dinyatakan kayak gini Ini yang membuat masalah oke Ternyata tempat yang katanya Yuno Yuno kunjungi ini bukan restoran biasa Jadi tempat makan yang tidak terdaftar bisnisnya Dan sudah gitu ternyata bukan restoran biasa Alias tempat minum yang didampingi oleh perempuan Bahkan tempat ini katanya cuma bisa diakses oleh member Jadi orang-orang biasa nggak bisa Cuma langganan aja yang bisa ke sana Kayak telpon, booking, terus masuk Kalau orang baru nggak bisa masuk Cuma bisa melalui bookingan Dan ada pendamping perempuannya Jadi tau ya kesan tempatnya kayak apa Dan setelah itu muncul juga berita yang katanya Yuno Yuno itu sempat mencoba untuk melarikan diri Dan teman-temannya ini menghalangi polisi Untuk saat ini memang masih belum bisa dipastikan Apakah Yuno Yuno itu berusaha melarikan diri Atau tidak Tetapi dari entertainmentnya bilang bahwa Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Yuno Yuno Yaitu tidak mengikuti protokol kesehatan Tapi di luar itu apa yang dikatakan MBC tidak benar Dan katanya mau menggugat MBC secara hukum Oke, katanya SM Entertainment kayak gitu Tetapi masalahnya berita ini sudah cukup panas Sehingga banyak banget netizen yang kecewa dengan Yuno Yuno Dan setelah itu mulai dikupas kembali Apa yang sudah dilakukan Yuno Yuno sebelum-sebelumnya Jadi yang pertamanya begitu bersinar, bercahaya Ketika ada berita buruk ini Berita buruk lainnya itu ikutan muncul Salah satu berita buruk lainnya adalah Di tahun 2018 Yuno Yuno itu sempat muncul di salah satu variety show Yang namanya Dunia Ya, Dunia Di situ Yuno Yuno itu ditanyain Kok nggak beli gedung sih buat masa tuanya nanti? Kan biasanya artis-artis suka beli gedung yang mahal Terus dapat biaya bulanannya buat kedepannya Di situ, di tahun 2018 Yuno Yuno itu bilang Kalau aku itu nggak pengen beli gedung Aku itu pengennya membangun sekolah Yang juga bisa aku bangun dengan bakat yang aku punya Kayak sekolah musik ataupun sekolah kesenian Kayak gitu ya, kesenian nyanyi gitu, art gitu Bilang kayak gitu Dan ternyata di tahun 2016 Yuno Yuno itu Bukan Yuno Yuno-nya Papanya Yuno Yuno mempunyai perusahaan Dan perusahaannya ini membeli satu gedung Seharga 170 miliar rupiah Nah, ini nggak salah, Rek Nggak salah Untuk seseorang mau beli gedung Terserah kita berada di sebuah negara kapitalisme Punya uang, ya silahkan beli Masalahnya, di tahun 2018 Yuno Yuno itu pernah bilang Kalau dia itu pengennya membangun sekolah Untuk anak-anak Khususnya di bidang art Daripada membeli gedung Padahal di tahun 2016 Itu sudah pernah beli gedung Nah, mungkin ada yang tanya Lu Mas Tapi kan itu perusahaan papanya Bisa jadi bukan punya nyadiah Ya, bisa jadi Tapi masalahnya ini adalah Perusahaan keluarga Oke, jadi ada masalah kayak gitu Memang membeli gedung Ataupun membeli suatu barang Dengan uang sendiri itu tidak masalah Cuman di Korea sekarang itu Lagi agak panas Atau lagi dipandang kurang baik Ketika seseorang Menginvestasikan uang di properti Bisa dibilang kayak rumah Ataupun gedung Karena harga rumah di Korea itu sekarang Lagi naik banget Jadi orang-orang yang Bisa dibilang mencari uang Dengan investasi di gedung Itu dipandang sedikit kurang baik Nah, untuk kejadian ini Mungkin bisa tak ceritakan Di video berikutnya Tapi ada pandangan sedikit kurang baik Jadi, sudah ada kejadian itu Ditambah lagi dengan hal ini Dan setelah itu muncul juga Pendapat-pendapat dari netizen lain Kayak ada yang bilang Ya, sebenarnya Yuno Yuno itu biasa aja Saking Hanya saja Dulu member-member di Tunggol Singgi itu Banyak yang terhasut dengan masalah Sehingga dia terlihat lebih bersinar Ada juga bilang yang kayak gitu Di sini kita bukannya menilai seseorang Siapa yang baik, siapa yang jelek Nah, tapi yang bisa tersampaikan gini Kejadian kali ini Itu lebih mengecewakan banyak netizen di Korea Karena Tidak ada dua bulan lalu Yuno Yuno itu dipandang begitu baik Dan disayang banyak orang Dan ternyata Kejadian ini terjadi Apalagi di situasi COVID Kayak kini Sehingga mengecewakan Banyak orang Akibat kejadian kali ini Ada beberapa sponsor Yang sebenarnya menggunakan Yuno Yuno sebagai model Itu memperhentikan iklan Yang ada Yuno Yuno-nya Jadi, itu yang sebenarnya Sekarang bikin Yuno Yuno itu Lagi rame Jadi, yang awalnya katanya Tempat makan biasa Ternyata MBC bilang Kalau itu sebenarnya Tempat minum Didampingi oleh Perempuan Dan memang banyak banget netizen Yang kecewa sama Yuno Yuno Tapi, di satu sisi Juga cukup banyak orang Yang kali ini Agak setuju Dengan kata pengalihan Karena Akhir-akhir ini Salah satu perusahaan BUMN Pemerintah Korea Itu melakukan Bukan BUMN ya Tapi karyawan di perusahaan itu Banyak yang melakukan Investasi yang Tidak adil Yang berhubungan dengan Property Ya, ini bakal tak ceritakan Di video berikutnya Karena ini Cukup panjang Nah, mungkin melalui Video berikutnya ini Polo-polo juga bakal tahu Kenapa di Korea Kalau artis-artis itu Beli gedung yang mahal Atau miliaran Itu menjadi sedikit Masalah Bukan berarti Beli gedung itu menjadi masalah Disini aku yakin Seperti biasanya Banyak banget yang bakal bilang Oh, berarti mas ini Fix ini pengalian isu Ini biasa artis Yang dijadikan korban Ya, bisa jadi artis Menjadi korban Tapi gimana pun juga Kalau misalnya Apa yang dikatakan oleh MBC itu benar Ya, you know You know Salah dong ya Ya, jadi Itu yang menjadi Permasalahan Dan di video berikutnya Bakal tak ceritakan Kasus apa Yang katanya Netizen Korea Ini pengen ditutup Menggunakan kasusnya You know Oke, polo-polo Makasih sudah nonton video kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Oh Bye-bye